Selamat pagi, Bapak-Ibu dan Jumatelitizen tentunya salam sehat, semoga dimanapun kita berada dalam keadaan sehat dan tentunya terima kasih banyak Bapak-Ibu sudah hadir tepat waktu pada webinar Science Direct Articles and Journals, choosing the right one for your research melalui Zoom hari ini, Jumat 19 Maret 2021, yang tentunya merupakan kolaborasi antara Elsevier dengan Telkom University Open Library. Dan sebelumnya saya mohon izin juga menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Johan Jang, selalu customer consultant dari Elsevier Southeast Asia. Selamat pagi, Pak Johan. Selamat pagi, Ibu Ajang. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Baik, dan juga saya ingin menyapa Ibu Rika Yulian M. Ikong, selaku kabak dari Open Library Telkom University. Selamat pagi, Ibu Rika. Selamat pagi, Mbak Ajang. Oke. Baik, dan tentunya sepertinya sudah hadir buah Bapak-Ibu dosen, lalu para struktur Telkom University, dan tentunya mahasiswa yang sekarang mungkin masih berjarak ya, kita semua belum juga bisa bertemu secara tatap muka di Open Library maupun di kampus. Dan mohon izin juga Bapak-Ibu saya Ajang Ayu selaku Pustaka War Telkom University yang akan memandu webinar pada hari ini. Dan sebelum itu, mohon izin juga kita bacakan tata tertidur sebelum acara webinar kita mulai. Acara webinar dijadwalkan pukul 8.30, kita ekstern 15 menit. Mudah-mudahan durasi maksimal nanti sesi Zoom hari ini adalah 90 menit. Dan pada sesi tanya-jawab nanti, Bapak-Ibu maupun teletizen dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat yang akan saya bacakan pula. Dan akan ada hadiah menarik untuk penanya tentunya ya. Dan di akhir acara akan ada link feedback diinformasikan pada akhir acara yang mendapat teletizen lengkapi untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Dan e-sertifikat ini akan diberikan bagi teletizen yang mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir gitu ya. Dan baik Bapak-Ibu dan juga teletizen sebelum kita memulai acara ini, Mari kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim tentunya agar acara yang kita ikuti hari ini berjalan dengan lancar, memberikan kebaikan, bermanfaat juga bagi kita bersama ya. Dan selanjutnya Bapak-Ibu dan juga teletizen sejenak kita terdekam posisi duduk kita bersama terlebih dahulu. Karena setelah ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars.com University. Terima kasih telah menonton! 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 dan juga Bapak-Ibu, tadi mungkin sedikit melihat gambaran kampus mungkin mudah-mudahan bisa mengobati rasa rindunya ya telitizen mungkin para mahasiswa yang saat ini mungkin banyaknya kuliah daring, lalu juga sibuk sama LMS ya tapi mudah-mudahan hari ini kita justru dapat insight maupun pengetahuan baru bagaimana sebetulnya kita bisa menentukan artikel yang paling tepat untuk menjadi referensi dari penelitian Bapak-Ibu dan juga telitizen ya dan tentunya sebelum itu kita juga akan bertemu dulu dengan kepala bagian Tell You Open Library yang akan menyapa Bapak-Ibu dan juga telitizen sekaligus akan menginformasikan kepada kita semua terkait cara akses jurnal dari rumah aja ya kepada Ibu Rika Yulian Emiko disilahkan berikan baik, terima kasih Mbak Ajeng Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua kepada para partisipan selamat datang, selamat mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Tell You Open Library dan LFPR terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Johan Jang dari LFPR yang sudah berkenan untuk melakukan kolaborasi di kegiatan webinar ini menjadi riset dan entrepreneurial university merupakan misi dari Recom University kegiatan webinar ini merupakan salah satu upaya kami untuk mendukung visi tersebut melalui penciptaan atmosfer akademik melalui penciptaan iklim riset yang coba kami sampaikan hari ini suatu riset universiti suatu riset yang baik tentu memerlukan material yang baik dan bagus nah, choosing the right one for your research webinar kali ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan riset material riset tersebut dan bisa menghasilkan hasil riset yang berkualitas nah, Telkom University Open Library menyediakan sumber-sumber informasi untuk digunakan dalam riset maupun karya ilmiah telutizen ataupun misalkan nanti member Open Library nah, kami di sini menyediakan berbagai macam sumber referensi termasuk diantaranya adalah database jurnal satu diantaranya adalah science direct nah, melalui kegiatan hari ini semoga bisa menambah apa ya wawasan Bapak Ibu juga telutizen terkait dengan penggunaan database science direct kemudian mengingat masa pandemi yang serang kita alami saat ini kemudian juga mengingat jarak dan juga adanya keterbatasan waktu di sini kami dari Telio Open Library mencoba untuk memfasilitasi akses e-jurnal melalui remote access jadi Bapak Ibu dan juga Telio Tizen nanti bisa mengakses e-jurnal dari luar lingkungan kampus baik itu dari rumah ataupun dari tempat di mana Bapak Ibu berada nah, remote access yang kita gunakan adalah My Love nah, melalui My Love With Me nanti teman-teman bisa Bapak Ibu dan juga Telio Tizen bisa mengakses database jurnal yang kita langgan nah, caranya mungkin nanti informasi lebih lanjut bisa Telio Tizen dan Bapak Ibu lihat di Instagram Open Library namun secara singkat di sini saya akan sampaikan untuk mengakses My Love ini pertama kita harus melakukan instalasi aplikasi My Love-nya nah, setelah instalasi nanti akan dimintakan untuk sign in atau login ya nah, Bapak Ibu instalasi bisa diakses di sini nah, untuk sign in-nya atau untuk login-nya nanti Bapak Ibu dan juga Telio Tizen bisa menggunakan alamat email institusi nah, jadi di sini seperti aktifasi ya dengan menggunakan alamat email institusi nanti Telio Tizen dan juga Bapak Ibu bisa mengakses My Love kemudian apabila nanti Bapak Ibu sudah berhasil melakukan aktifasi atau sign in pada My Love tampilan My Love yang akan keluar adalah seperti ini nah, ini di sini ada beberapa menu yang bisa digunakan untuk mengakses e-jurnal Bapak Ibu bisa masuk ke menu e-resources nah, di sini ada menu e-resources kemudian ada fasilitas database silakan diklik fasilitas database-nya nah, nanti akan tampil beberapa database jurnal yang memang dilanggankan Telkom University Open Library untuk diakses Telio Tizen dan Bapak Ibu nah, untuk database Science Direct Bapak Ibu bisa melihat ada di bagian bawah kiri ketiga dari atas silakan diklik Science Direct-nya nah, nanti akan direpor langsung ke website Science Direct nah, setelah itu Bapak Ibu silakan melakukan pencarian dan explore database jurnal Science Direct tersebut mungkin seperti itu secara singkatnya untuk akses e-jurnal dari luar lingkungan kampus nah, untuk informasi lebih lanjut nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami di asal librarian ataupun di website openlibrary.com university.ac.id mungkin seperti itu untuk sambutan kali ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi kami ucapkan dan terima kasih kepada Bapak Johan Jang yang sudah berkenan untuk mengisi webinar hari ini terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Jang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Rika wah itu tadi sudah tergambar sedikit ya bagaimana sebetulnya teletizen bisa memanfaatkan mengoptimalkan online resources tentunya yang ada di Open Library maupun yang sudah dilanggan khusus untuk teletizen oleh kampus tercinta kita Telkom University tadi sudah ada aplikasi My Love yang kira-kira tadi baru bergabung Bapak Ibu jangan khawatir karena semua step by stepnya sudah kita informasikan melalui Instagram Open Library tapi kalaupun dirasa aduh kayaknya kok bingung boleh nanti menghubungi WhatsApp Open Library yang juga ada di bio Instagram openlibrary.lu benar-benar tidak menyulitkan dan justru ini bisa lebih memudahkan Bapak Ibu dalam mencari referensi untuk tulisan maupun penelitian Bapak Ibu semua dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara Science Direct Articles and Journal choosing the right one choosing the right one for your research tentunya ya khususnya pada Science Direct begitu ya dan tentunya Telkom University telah mensubscribe Data Base Online Science Direct dari Elsevier sejak tahun 2014 khususnya untuk subjek manajemen bisnis dan juga accounting hari ini tentunya kita akan mengetahui bagaimana cara mengaksesnya tadi ya lalu juga serta tips and trick untuk menentukan artikel dan jurnal yang tepat begitu ya dan tentunya sekarang ini kita sudah juga bergabung bersama Pak Johan namun sebelum itu mohon izin saya bacakan terlebih dahulu profil Pak Johan Jeng Pak Johan Jeng adalah customer consultant for Elsevier Southeast Asia beliau adalah representatif untuk Science Direct dan juga Skopus beliau aktif juga berkolaborasi dengan instansi pendidikan dan pemerintahan seluruh Indonesia tentunya ya untuk mengenalkan memberikan edukasi serta menjembatani Elsevier dengan berbagai organisasi selain itu pula Pak Johan juga bertanggung jawab terkait manajemen data lalu juga tren-tren penelitian dan juga publikasi begitu ya latar belakang pendidikan beliau adalah manajemen pendidikan teknologi pendidikan dan juga komunikasi pemasaran Bapak Johan Jeng telah berkecimpul di dunia pendidikan sebagai dosen manager akademik consultant juga dan juga koordinator kurikulum baik untuk Indonesia dan juga internasional di Inggris dan juga Australia luar biasa ya baik mungkin saya langsung saja menyebut Bapak Johan Jeng untuk sharing kepada kita semua pada pagi hari ini kepada Pak Johan disilahkan Pak oke baik selamat pagi ya Bapak Ibu semuanya terima kasih sekali ya Bu Ajeng untuk perkenalannya dan juga Bu Rika yang tadi sudah membantu menyampaikan bagaimana cara akses ya ke database dari VALU nah jadi sekali lagi ya selamat pagi Bapak Ibu dan panggilnya Tel Utizen ya Bu Ajeng oke nah jadi disini rekan-rekan yang sudah bergabung disini ada Bapak Ibu dosen kemudian rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi ya Tel Utizen selamat bergabung ya salam sehat ya tadi saya juga sudah diperkenalkan ya nama saya Johan Jang dan saya adalah customer consultant untuk Elsevier Asia Tenggara gitu nah nanti kita akan masuk ke salah satu perkenalan juga ya tentang bagaimana Bapak Ibu dan Tel Utizen ini bisa memanfaatkan database yang namanya Science Direct oke nah sebelum itu mungkin saya sedikit memperkenalkan mengenai Elsevier nah kalau Bapak Ibu sering lihat logo yang ada di background saya ya di zoom saya mungkin ini cukup familiar gitu ya logonya nah tapi kadang-kadang bingung ya ini sebenarnya Elsevier itu apa ya jadi kalau saya boleh memperkenalkan sedikit Elsevier ini adalah sebenarnya perusahaan yang basisnya awalnya adalah publisher ya publisher atau penerbit nah kalau kita mungkin umumnya kenal penerbit buku nah tapi kalau Elsevier startnya awalnya itu adalah penerbit jurnal oke nah kemudian dari penerbit jurnal ini akhirnya perusahaannya berkembang dan saat ini menjadi global research and information analytics company nah di mana Elsevier ini apa usianya sendiri sudah sangat senior ya Elsevier itu berdiri sejak tahun 1880 ya di Belanda ya di Amsterdam nah kemudian akhirnya ya berkembang sampai sekarang berarti sudah berapa berapa ya usianya ya kalau kita kurangi ya dengan sekarang nah kemudian Elsevier ya akhirnya berusaha untuk membantu menghasilkan berbagai macam solusi-solusi untuk kegiatan penelitian gitu ya nah solusi-solusinya apa saja salah satunya yang sudah dilanggan oleh perpustakaan namanya Science Direct tapi selain itu mungkin Bapak Ibu ya terutama rekan-rekan dosen nih ya yang sering dengar misalnya Skopus ya itu juga dari Elsevier kemudian kalau rekan-rekan mahasiswa dental utizen sering dengar Mendeley nah itu juga dari Elsevier juga nah atau beberapa yang mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu dosen pengelola jurnal mungkin pernah dengar Digital Commons ya lalu apa novel untuk rekan-rekan engineering ya reaksis untuk rekan-rekan di bidang kimia dan lain sebagainya nah intinya adalah kami menghadirkan solusi-solusi ini supaya kegiatan-kegiatan penelitian itu lebih mudah lebih dimudahkan kemudian berkualitas juga jadi semua yang dihadirkan oleh Elsevier termasuk Science Direct tema besarnya adalah kualitas dari penelitian supaya apa supaya ketika kita menulis penelitian kita publikasi penelitian bisa berguna untuk masyarakat bukan cuma di Indonesia tapi bahkan di seluruh dunia itu harapannya oke nah saya langsung saja mulai saya share screen dulu ya sebentar kalau tadi kita sudah kenalan dengan Elsevier sekarang mungkin kita bisa langsung kenalan dengan Science Direct nah ini adalah salah satu tools bisa disebut flagship toolsnya Elsevier kalau sering dengar misalnya telutizen mungkin sering dengar flagship product ya begitu nah kalau di Elsevier flagshipnya adalah salah satunya adalah Science Direct nah apa sih Science Direct tadi sebenarnya sudah sedikit dijelaskan juga oleh Bu Rika bahwa Science Direct ini adalah database ya database yang rekan-rekan disini bisa nanti mencari artikel-artikel penelitian dan juga sebenarnya ada buku-buku juga ya semuanya secara digital nah apa bedanya Science Direct dengan database-database lainnya database Science Direct ini adalah database yang khusus menampung seluruh penelitian-penelitian yang dipublikasikan oleh Elsevier ya atau dengan kata lain penerbitnya adalah Elsevier oke nah kalau penerbitnya Elsevier seperti tadi benang merah dari Elsevier ini adalah kita selalu menghadirkan kualitas yang terbaik nah sehingga memang ya apa yang nanti rekan-rekan ya telitizen ini lihat di dalam Science Direct ini semua penelitian-penelitian terbaik di seluruh dunia nah kalau saya boleh share ya datanya jadi 31% dari isinya Science Direct ya kontennya Science Direct itu adalah peringkat pertama jadi jurnal-jurnal yang ada ini adalah peringkat pertama dari area-nya mereka ya subjek area masing-masing nah disitu ada 31% ada di Science Direct ini nah kemudian memang rata-rata jurnal-jurnal yang ada di Science Direct ini kalau kita bicara dalam kuartil Skopus itu berada di Q1 dan Q2 nah hanya sebagian kecil yang ada di Q3 dan Q4 oke sehingga memang apa yang nanti rekan-rekan baca adalah penelitian-penelitian berkualitas nah penelitian berkualitas itu fungsinya apa sih ya mungkin untuk teleutizen yang masih bingung gitu ya kenapa saya harus mengutip sebuah penelitian itu dari penelitian yang bagus misalnya di Q1 atau Q2 begitu nah alasannya adalah karena ya kita harus betul-betul yakin apa yang kita kutip ya sebagai nanti mungkin di tugas atau mungkin deskripsi begitu ya di penelitian nah itu bisa dipertanggungjawabkan ya artinya kita tidak asal-asalan mengutip ya yang penting dapat ala kadarnya nah tetapi kita sebenarnya tidak tahu betul apakah penelitian tersebut memang sudah merupakan penelitian yang bagus karena itu kami sangat merekomendasikan untuk rekan-rekan ya terutama di business management accounting itu untuk mengakses dan menggunakan science direct sebaik-baiknya oke nah kita langsung mulai ya untuk science direct ini nah saya mungkin akan lebih baik kalau melakukan live demonstration ya jadi saya nanti akan langsung buka sciencedirect.com ya dibandingkan saya menunjukkan screenshot seperti ini ya tapi screenshot-screenshotnya sudah ada jadi nanti saya bisa share juga ke panitia untuk materinya ya sehingga nanti kalau rekan-rekan dan teleutizen ini ketika saya sedang live demo tapi mungkin ada kendala teknis ya mungkin internetnya bermasalah ya tidak tidak masalah ya karena semua screenshotnya sebenarnya sudah ada ya di sini semua ya seperti ini nah namun ya daripada kita lihat screenshot ya bentuknya statis begini kan kurang enak begitu ya kita langsung saja live demo oke nah kalau gitu saya share lagi nah sekarang saya masuk ke science directnya langsung ya nah ini ya jadi kalau untuk mengakses science direct sebenarnya simple sekali tadi Burika sudah menjelaskan my love-nya diaktivasi dulu nah kalau sudah nanti tinggal klik saja science direct ya nah begitu masuk ke science direct oke nah di science direct ini rekan-rekan pastikan sudah register atau sudah sign in dulu ya nanti ada tombol di sebelah kanan oke ya nah kalau sudah nah biasa nanti rekan-rekan akan lihat yang ini icon ini ini kalau kita klik nah disini pastikan sudah terkoneksi dengan Telkom University ya oke nah itu apa ini adalah sebenarnya petunjuk ya bahwa Bapak Ibu ini sudah terkoneksi dengan akun science direct yang sudah dilanggan oleh Telkom University ya kalau di saya kan disini tulisannya Elsevier Demonstration Account ya nah nanti disini kalau di rekan-rekan ini tulisannya adalah Telkom University oke nah kalau sudah berarti kita sudah bisa memanfaatkan science direct oke nah kalau kita lihat di halaman utama dari science direct ya yang paling pertama yang kita lihat tentu disini ada search bar ya kita bisa langsung melakukan pencarian untuk jurnal articles dan book chapters oke nah nanti pencariannya bisa pakai kata kunci bisa pakai outer name bisa pakai jurnal or book title volume issue dan pages nah untuk ini tidak harus semuanya diisi ya ini bebas saja mau isi pakai yang mana ya kalau mau kalau tahu nama pengarangnya silahkan kalau tahu nama jurnalnya silahkan ya atau boleh juga pakai kata kunci nanti saya akan praktekkan yang ini tapi sebelumnya ya kita scroll down dulu ya kita lihat-lihat dulu di homepage ada apa lagi nah kalau kita lihat disini oke begitu saya scroll down sedikit nah kita sudah bisa melihat disini ada gambar covid-19 ya representasi dari covid-19 nah di mana di Elsevier itu disediakan yang namanya covid-19 information center nah isinya apa kalau saya klik nah ini isinya adalah lebih dari 40 ribu artikel gratis ya di mana artikel-artikel ini memang terkait dengan covid-19 nah kebanyakan dari artikel-artikel ini memang adalah untuk rekan-rekan di bidang medis ya tetapi ada juga artikel-artikel yang terkait misalnya dengan mental health ya stress condition ya dan sebagainya yang disebabkan karena covid-19 jadi silahkan kalau memang ada penelitian ya rekan-rekan penelitian teleutizen sehubungan dengan covid-19 itu disediakan secara gratis disini ya nah kemudian kalau saya scroll down lagi nah disini sebenarnya kita bisa melihat kelengkapan dari Science Direct nah di Science Direct itu sebenarnya tersedia empat kategori apa science ya atau ilmu pengetahuan yaitu physical science and engineering life science health science dan juga social science and humanities kita bisa eksplorasi lebih lanjut misalnya di physical science and engineering ini ada subkategorinya misalnya ada chemical engineering chemistry computer science dan lain sebagainya kemudian kita bisa eksplorasi juga disini ada popular articles dan juga recent publication kalau popular articles ini adalah artikel-artikel yang saat ini paling banyak dibaca kalau recent publication ini adalah jurnal-jurnal ini nama-nama jurnal yang baru saja publikasi nah kemudian kalau saya turun lagi kita akan mendapatkan format yang sama untuk popular articles dan juga recent publication tapi sekarang bidang ilmu ilmu pengetahuannya berbeda ya disini untuk life science termasuk ada agriculture biochemistry environmental science ya dan seterusnya lalu saya scroll lagi nah sekarang untuk health science ya di health science ini kita bisa melihat ada untuk medicine, nursing, pharmacology, dan seterusnya lalu last but not least ini adalah untuk social science and humanities nah disini ada art humanities business management accounting decision science dan sebagainya formatnya juga sama ya ada popular articles dan juga recent publication nah apa yang nanti bapak ibu bisa akses ya di science direct itu adalah yang ini business management accounting ya jadi rekan-rekan nanti ya apa yang bisa diakses masuk ke dalam kategori yang business management accounting ya oke nah sekarang saya naik lagi ke atas dan sekarang kita bisa mulai untuk melakukan ya saya demonstrasikan mengenai pencarian artikel ya nah rekan-rekan disini tell you tizen yang sudah oke akun my love nya sudah jalan ya bisa juga sekaligus coba ya kita sama-sama melihat ya bagaimana melakukan pencarian ini ya nah seperti yang saya utarakan sebelumnya silahkan nanti boleh pakai kata kunci author name journal book title volume issue atau pages ya paling umum kita biasanya pakai kata kunci ya itu yang paling umum kita lakukan nah kalau kita pakai kata kunci ya kata kuncinya itu pertama pastikan menggunakan bahasa inggris oke yang kedua nah kata kuncinya ini boleh menggunakan kata kunci yang sangat umum ya boleh juga dibuat lebih spesifik ya nah kata kunci yang umum contohnya seperti apa misalnya ya rekan-rekan tell you tizen ini lagi bingung ingin meneliti apa ya ya sudah lah saya mau cari-cari tahu dulu saya mau baca-baca dulu gitu ya nah silahkan misalnya pakai kata kunci misalnya apa business management ya itu umum sekali ya nanti semuanya keluar gitu ya terkait business management itu kalau memang hanya mau window shopping dulu mau lihat-lihat dulu mau baca-baca silahkan boleh yang kata kunci yang umum atau boleh dibuat lebih spesifik misalnya sustainable business practice nah boleh ya atau corporate social responsibility silahkan ya atau digital marketing for apa millennials nah boleh ya atau mau pakai misalnya saya mau cari teori tertentu lalu saya mau pakai nama teori itu sebagai kata kunci boleh juga ya terserah ini sangat-sangat dibebaskan gitu ya ke rekan-rekan mau menggunakan kata kuncinya seumum apa atau sespesifik apa oke nah sekarang kita coba ya saya pakai kata kunci yang ya agak-agak umum gitu ya tapi tidak terlalu spesifik juga ya tengah-tengah lah posisinya gitu ya misalnya saya pakai kata kunci sustainable business practice misalnya oke sustainable business practices itu kata kunci saya nah lalu kita lihat ya nanti apa yang terjadi saya klik search silahkan nanti ya tell you tizen rekan-rekan coba pakai kata kunci yang lain juga boleh ya ini sebagai contoh saja nah begitu saya ketik sustainable business practice hasilnya seperti ini nah hasilnya kalau kita lihat di akun demo saya ya disini ada 160 ribu result nah mungkin nanti di rekan-rekan ini agak sedikit berbeda ya karena kalau akun demo saya saya bisa memang mencari sampai tahun 70-an juga bisa gitu ya nah sehingga hasilnya mungkin akan lebih banyak tapi nanti silahkan dicek kembali ya nah kalau saya lihat disini ya dengan kata kunci sustainable business practice hasilnya 161 ribu sepertinya tidak mungkin ya saya bisa baca 161 ribu artikel jadi saya perlu melakukan proses refine ya mempertajam hasil dari pencarian saya oke nah coba saya ini saya zoom dulu biar lebih terlihat oke nah ya jadi hasilnya tadi terlalu banyak nah sehingga saya mau mempertajam hasilnya caranya bagaimana di sebelah kiri ini sebenarnya sudah ada opsi untuk kita melakukan refine ya atau mempertajam hasil pencarian nah kalau kita lihat disini opsi-opsinya ada banyak ya yang pertama ini opsi yang sangat penting namanya subscribe journals oke kalau saya pakai kata kunci sustainable business practice tidak pasti tidak 100% ini pasti hasil penelitian di bidang bisnis management accounting yang muncul bisa jadi di bidang lain pun muncul ya misalnya sustainable business practice ini bisa jadi bidang contoh misalnya agriculture ada kemungkinan bisa saja muncul terkait kata kunci ini nah sehingga kita perlu untuk klik yang subscribe jurnal supaya nanti hasil yang keluar di sebelah kanan itu adalah jurnal di bidang business management accounting begitu ya jadi ini silahkan nanti bisa di klik ya nah saya misalnya klik oke nah kemudian berikutnya tahun nah kalau tahun disini ya sesuai dengan namanya nanti silahkan dipilih saja ya mau dicari tahun berapa misalnya saya mau cari yang baru jadi saya pilih yang 2020 ya nah 2020 dan 2021 ya dua-duanya ya oke 2020-2021 hasilnya semakin mengerucut ya kemudian berikutnya nah artikel type nah ini juga penting science direct itu akan menunjukkan berbagai macam tipe artikel belum tentu hasil yang di sebelah kanan ini adalah research article bisa jadi review articles juga masuk ya book chapters juga masuk conference abstract juga ada dan yang lain-lain juga sebenarnya ada semua nah disini nanti rekan-rekan ya tell you tizen ini kalau mau mencari artikel penelitian maka yang di klik adalah yang research article ya kalau tidak nanti hasilnya tercampur disini ya jadi kliknya research article oke nah hasilnya semakin mengerucut lagi ini sudah menampilkan research article saja nah lalu nah di bawah ini adalah publication title atau dengan kata lain ini adalah judul jurnal ya ini bisa jadi penting atau tidak penting tergantung kalau misalnya tell you tizen tahu ya rekan-rekan tahu nama jurnalnya apa ya judulnya apa nah silahkan nanti bisa dicari disini ya tapi kalau misalnya tidak masalah jurnal apapun oke ya silahkan ini bisa di skip nah lalu saya scroll lagi nah sekarang ini ini sangat-sangat penting ya subject area nah di subject area ya bapak ibu disini ya rekan-rekan tell you akses yang dimiliki adalah yang business management accounting jadi pastikan di bagian subject area-nya ya yang business management accounting-nya di klik oke jadi jangan sampai nanti munculnya environmental science misalnya ya ini silahkan nanti di klik kemudian terakhir itu adalah access type nah di access type kalau kita lihat disini ada open access nah apa sih open access itu nah open access adalah artikel-artikel yang sifatnya gratis bisa diakses tanpa langgaran sekalipun nah itu open access ya jadi kalau misalnya rekan-rekan tell you ini melihat bahwa saya ingin mencari artikel yang meskipun belum dilanggan oleh perpustakaan ya tapi saya ingin cari terkait misalnya dengan sosiologi misalnya ya itu sebenarnya bisa tetap memanfaatkan science direct tapi pastikan ya bapak ibu klik yang open access ini ya jadi tetap bisa mengakses secara gratis meskipun memang secara jumlah jauh lebih terbatas dibandingkan yang apa yang ada langganannya begitu ya kalau sudah berarti saya sudah melakukan filter ya saya sudah melakukan filter dan tadi dari 160 ribu sekarang hasilnya menjadi 4200 ya kalau memang ini masih terlalu banyak ya mungkin karena kata kunci saya terlalu umum gitu ya nanti silahkan diganti kata kuncinya oke nah kalau kita lihat sekarang hasil pencarian ini menunjukkan inilah ya artikel-artikel yang terkait dengan sustainable business practice oke nah kalau kita lihat disini ya sudah ada petunjuknya ini adalah research article dengan full text access artinya saya bisa download artikel ini ini judul penelitiannya kemudian ini adalah nama jurnal yang publikasi ya lalu kapan diterbitkan juga ada disini ya lalu ini adalah nama-nama apa penulisnya ya lalu saya juga langsung bisa klik download pdf ya untuk saya bisa baca offline kemudian saya juga bisa klik abstract ini misalnya saya mau baca dulu abstractnya sebelum saya download pdf-nya juga bisa atau saya baca extractnya ya ini abstract yang lebih simple lagi ya atau saya bisa export juga ke refworks RIS deep text atau ke text ini kalau rekan-rekan pakai pendelay misalnya ya ini cukup berguna untuk langsung melakukan export citasi ya nah nanti hasilnya kalau memang oke silahkan klik download pdf lalu ya bapak ibu sudah bisa baca secara offline ya nah bagaimana kalau saya sudah lihat-lihat ini semua saya baca-baca sekilas sepertinya saya mau pakai semuanya gitu ya nah tapi permasalahannya adalah ya kan tidak mungkin saya klik download pdf 4258 kali kapan selesainya begitu ya nah kalau bapak ibu disini mau download beberapa artikel sekaligus juga bisa ya nah kalau kita lihat disini ada kotak-kotak yang di sebelah kiri ya kalau memang bapak ibu mau download beberapa artikel sekaligus silahkan nanti di klik saja kotaknya ya jadi misalnya ini saya mau download ya kemudian ini juga saya mau ya lalu ini juga oke saya juga mau download ini juga mau ya ini juga oke ya jadi saya misalnya mau langsung download 5 artikel sekaligus nah kalau sudah di klik nanti di sebelah atas kita bisa lihat bisa langsung download 5 artikel sekaligus ya nah apakah ada batasan berapa banyak artikel yang boleh di download jawabannya adalah tidak ada ya jadi boleh di download sebanyak-banyaknya ya hanya saja begini ya Science Direct itu punya satu apa satu security ya dimana Science Direct ini akan mencegah yang namanya crawling crawling itu apa sih ketika seorang user tiba-tiba download artikel dalam jumlah yang ya mohon maaf gitu ya yang tidak masuk akal ya contoh misalnya ya Bapak Ibu download langsung 500 artikel sekaligus bisa memang bisa begitu ya tapi Science Direct secara otomatis akan langsung mendeteksi bahwa terjadi yang namanya crawling akibatnya apa nanti akun Bapak Ibu itu akan terkena yang namanya temporary ban jadi di ban sementara kenapa karena Science Direct ini mencegah sebenarnya contoh jual beli artikel misalnya nah itu akibatnya nanti terkena temporary ban sesuai dengan namanya sebenarnya ini hanya temporary ban saja hanya sementara nanti silakan Bapak Ibu scroll ke bagian paling bawah lalu klik contact and support jadi kalau Bapak Ibu klik contact and support akan ada bantuan dari Science Direct untuk kemudian mengaktifasi kembali akun yang terkena temporary ban nanti biasanya juga rekan-rekan perpustakaan akan dapat informasi akan dapat email dari Science Direct bahwa terjadi yang namanya crawling jadi silakan sebenarnya boleh-boleh saja mau download sebebas-bebasnya tapi pastikan Bapak Ibu tidak download misalnya 400 artikel sekaligus 500 artikel sekaligus kalau misalnya oke silakan langsung download PDF-nya atau kalau mau baca artikelnya secara online juga bisa misalnya saya klik yang pertama ini kemudian sebenarnya saya bisa baca dulu secara online baru saya memutuskan apakah saya mau download atau tidak kalau kita lihat di sini ketika saya klik artikelnya sebenarnya bisa dibaca secara online tapi tentunya mungkin kalau baca secara online nanti mau kembali lagi cari lagi lebih sulit jadi rekomendasi dari kami adalah silakan dibaca sekilas lalu setelahnya lebih baik untuk download PDF-nya karena nanti Bapak Ibu tinggal menyimpan saja PDF tersebut untuk dibaca di kemudian hari kalau Bapak Ibu di sini menggunakan Mendeley sebenarnya di sini sudah ada link langsung untuk Mendeley misalnya di sini saya bisa langsung add to Mendeley atau saya juga bisa view PDF di sini sama saja artikel ini akan langsung di save di Mendeley account Bapak Ibu saya tidak menjelaskan lebih jauh terkait dengan Mendeley karena itu tulusnya berbeda tapi memang ada integrasi antara Science Direct dengan Mendeley oke itu adalah yang pertama untuk bagaimana kita mencari artikel penelitian yang ada di Science Direct semoga cukup jelas berikutnya saya masuk ke pembahasan kita yang kedua pembahasan yang kedua adalah bagaimana mencari jurnal jadi kalau tadi mencari artikel penelitian dalam jurnal sekarang kita mencari jurnal nah ini semoga teleutizen tidak bingung ya apa bedanya mencari artikel dengan mencari jurnal jadi mungkin saya bisa jelaskan ya untuk teleutizen bahwa kita mungkin ya saya kurang tahu benar atau tidak begitu tapi kadang-kadang kita sering menyebutkan oh saya ingin mencari jurnal di Science Direct nah itu perlu diperjelas dulu apakah teleutizen ini mencari jurnal atau mencari artikel penelitian dalam jurnal kalau yang tadi kita lakukan kita sebenarnya mencari artikel penelitian nah jurnal itu apa sih jurnal itu kita bisa katakan semacam buku nah dimana dalam buku tersebut akan banyak sekali terisi dengan artikel-artikel penelitian kalau kita bicara textbook maka buku textbook tersebut judulnya itu bisa dikatakan sama dengan jurnal nah kalau chapter-chapter yang ada dalam textbook tersebut nah itu adalah direpresentasikan dalam bentuk artikel penelitian jadi silahkan nanti teleutizen menggunakan keywordnya kalau ingin mencari artikel penelitian maka yang tadi saya tunjukkan itu adalah cara mencari artikel penelitiannya kalau ingin mencari jurnal maka ini yang akan saya tunjukkan berikutnya jadi kita sekarang lihat bagaimana mencari jurnal di Science Direct nah untuk itu sebenarnya mudah sekali di sini sudah ada linknya sudah ada langsung terlihat jurnal and books nah ini bisa di klik jurnal and books ini akan muncul dimanapun di Science Direct di halaman utama di halaman pencarian artikel pasti ada jurnal and books nah ini nanti silahkan di klik lalu kalau sudah sekarang kita akan dibawa ke halaman ini nah di halaman ini sudah terlihat ada ribuan jurnal dan buku yang bisa kita cari nah untuk mencarinya bisa kita gunakan filter di sini kalau misalnya ingat nama jurnalnya apa silahkan langsung saja diketik di sini tapi kalau misalnya bingung dengan nama-nama jurnal sebenarnya bisa juga rekan-rekan pakai refine function yang ada di sebelah kiri kalau coba saya besarkan lagi di refine function ini pertama yang perlu dilakukan adalah klik dulu yang publication type karena di sini hasilnya tadi ada jurnal ada buku di sini bisa di klik dulu misalnya kalau rekan-rekan mencari jurnal maka yang di klik adalah yang ini jurnal jadi jurnalnya di klik dulu kemudian sudah muncul ini ada jurnalnya lalu berikutnya hasil-hasil jurnal di sini kan terdiri dari berbagai subjek area di sini ada yang kimia ada engineering ada computer science ada business campur-campur di sini sehingga kita perlu mempersempit hasilnya caranya bagaimana yang di sini ini ada domain domain dan subdomain sekarang kita klik domainnya di sini terlihat di domain ini kita bisa mencari domain atau area penelitian kita di mana misalnya tadi business management accounting di scroll saja kita bisa memilih yang ini business management accounting kalau saya klik hasilnya ini hanya menunjukkan jurnal-jurnal di business management accounting kalau mau lebih spesifik lagi di sini ada subdomain kalau saya klik akan terlihat subdomainnya business management accountingnya spesifiknya di mana apakah di accounting apakah di business international management atau yang mana di sini semuanya ada marketing organizational behavior silahkan nanti dipilih sesuai dengan penelitiannya di bidang mana saya ambil contoh random saja misalnya yang ini management information system saya klik hasilnya lebih spesifik lagi 20 jurnal lalu berikutnya saya juga bisa klik yang ini accept submission apa sih accept submission ini adalah jurnal-jurnal yang saat ini membuka kesempatan untuk kita bisa publikasi pada jurnal tersebut jadi silahkan bisa di klik accept submissionnya saat ini ada 12 jadi ada 8 yang saat ini memang lagi close submission lalu berikutnya ini juga penting access type apa sih access type ini kalau kita lihat ada subscribe and complimentary open access dan contain open access fungsi dari access type ini adalah rekan-rekan dan tell you thisen subscribe and complimentary artinya kita sebagai penelitinya kalau kita ingin publikasi di sebuah jurnal jurnal-jurnal yang statusnya adalah subscribe and complimentary artinya kita tidak perlu membayar apapun jadi kita tidak perlu membayar untuk publikasi artikel penelitian kita pada jurnal-jurnal yang modelnya adalah tipenya adalah subscribe and complimentary sedangkan yang open access artinya kita sebagai peneliti kalau kita ingin publikasi di jurnal-jurnal ini memang akan ada yang namanya article processing charge atau APC yang berbeda-beda antara satu jurnal dengan yang lain biayanya itu kalau yang open access kalau yang contain open access ini sifatnya hybrid jadi bisa subscribe bisa juga open access model contain open access ini biasanya terserah dari penelitinya terserah penelitinya mau pakai yang model subscribe boleh mau pakai yang open access juga boleh jadi nanti silahkan dipilih saja misalnya kalau saya katakanlah saya tidak masalah subscribe boleh open access juga boleh nanti hasilnya saat ini saya punya 12 jurnal dari sini sebenarnya saya bisa baca-baca sekilas ini nama-nama jurnalnya lalu misalnya saya random saja saya klik yang ini information system misalnya kalau saya klik hasilnya seperti ini kalau kita lihat jurnal ini support open access atau dengan kata lain jurnalnya hybrid kemudian saya bisa baca disini banyak link misalnya article and issue ini ada semua disini latest issue-nya all issues article in press kemudian ini about jurnalnya misalnya aim dan scope-nya editorial board-nya siapa abstracting indexing kemudian ini untuk publish misalnya saya mau submit article disini sudah ada link-nya saya mau baca dulu petunjuk-petunjuk teknisnya disini ada guide for authors dan misalnya saya mau lihat kalau saya publikasinya menggunakan open access biayanya berapa disini juga ada kemudian kalau saya scroll sedikit disini ada about the journal ini artikel-artikel yang ada pada jurnal tersebut kita bisa cek misalnya article in press latest published top cited most downloaded disini ada semua saya juga bisa melihat article collection kadang-kadang jurnal itu membuat koleksi artikel-artikel yang biasanya topiknya mirip-mirip disini misalnya terkait dengan system engineering kemudian big data management mining data disini ada artikel collection-nya kemudian terakhir ini ada ISSN-nya dan juga penerbitnya siapa kalau kita eksplorasi jurnalnya disini ada juga side score dan impact factor dari jurnal ini dan kalau misalnya saya mau lihat yang lain-lain disini ada semua seperti tadi saya tunjukkan saya ambil contoh misalnya saya mau lihat open access option-nya ini silahkan nanti di klik kemudian nanti kita akan dibawa ke halaman terkait dengan open access option dari jurnal ini kalau kita lihat jurnalnya hybrid artinya jurnal ini menawarkan yang open access dan juga yang subscription sekali lagi yang open access ini yang ada publication artikel processing charge-nya kalau yang subscription ini tidak ada kalau disini bisa dilihat no open access publication fee kalau yang ini ada open access publication fee lalu kalau saya scroll disini kita bisa baca kalau mau tahu berapa sih kalau open access disini ada 2760 USD lumayan mahal untuk jurnal yang ini karena ini memang salah satu jurnal yang bagus sehingga memang kalau opsi open access memang lebih mahal tapi ini juga mungkin bisa menjawab kalau teleutizen mungkin punya persepsi saya kurang tahu betul atau tidak persepsinya ada atau tidak tapi kalau teleutizen punya persepsi bahwa kalau open access karena bayar pasti diterima jawabannya tidak tidak ada hubungannya antara open access maupun subscription dengan penerimaan artikel jadi kalau teleutizen menganggap open access pasti diterima jawabannya tentu tidak tidak seperti itu dan jurnal-jurnal yang bagus mereka kalaupun teleutizen ini mau publishnya open access itu hanya akan meminta pembayaran ketika artikelnya sudah diterima jadi bukan di awal artikelnya harus melalui proses review dulu kemudian revisi dulu sampai artikelnya diterima baru perlu terjadi transaksi APC-nya tapi bukan di awal hal ini yang teleutizen harus lihat bahwa boleh memang open access option tapi sekali lagi pembayarannya di akhir jadi silahkan nanti bisa di cek sendiri untuk jurnalnya sesuai dengan penelitiannya sesuainya yang mana kita kembali ke Science Direct jadi kembali ke sini tadi kita sudah eksplorasi juga terkait dengan bagaimana kita bisa mencari jurnal penelitian yang lain-lain nanti silahkan saya tidak akan tunjukkan satu-satu ini semua tapi intinya adalah informasinya sudah lengkap untuk mencari jurnal-jurnal yang ada di sini oke itu adalah dua fungsi utama dari Science Direct jadi tadi kita sudah eksplorasi terkait dengan bagaimana mencari artikel penelitian dan juga yang kedua adalah kita sudah eksplorasi terkait bagaimana mencari jurnal penelitian jadi dua ya satu artikel penelitian satu lagi jurnal penelitian gampang sekali ya untuk aktifasi dari penggunakan Science Direct ini sehingga pesannya adalah silahkan Bapak Ibu silahkan memanfaatkan satu platform yang isinya adalah quality content yang isinya adalah 31% itu peringkat pertama di Scopus Index Journals kebanyakan Q1 Q2 artinya ini memang platform yang sangat-sangat baik untuk memastikan kualitas referensi kita itu bisa betul-betul berkualitas nah kemudian yang kedua juga tadi saya demonstrasikan dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya menggunakan Science Direct itu mudah sekali jadi kalau Bapak Ibu merasa waduh saya gaptek gitu ya tapi saya rasa kalau tadi ditunjukkan seharusnya tidak menjadi masalah lagi semoga bermanfaat untuk penjelasan saya memang cukup singkat saja karena setelah ini kita bisa masuk ke sesi tanya-jawab untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu silahkan boleh bertanya terkait dengan Science Direct atau misalnya ingin bertanya lebih lanjut hal-hal hubungan publikasi karya ilmiah misalnya juga boleh saya kembalikan mungkin ke Bu Ajeng untuk guide kita dalam sesi tanya-jawab terima kasih baik terima kasih Pak Johan luar biasa Pak hari ini sebetulnya kita mungkin kalau biasanya buka e-jurnal langsung buka Science Direct biasanya mahasiswa kita semua bahkan mungkin saya biasanya melihatnya cuma yang paling depan padahal sebetulnya banyak sekali fitur-fitur yang bisa manfaatkan juga untuk menentukan tahun terbitnya misalnya lalu juga subjeknya ada di jurnal apa apa yang open access atau yang subscribe konten begitu ya Pak luar biasa senang sekali Pak sebetulnya kita bisa sharing banyak hari ini nah ini kita akan buka sesi tanya-jawab Bapak Ibu dan juga telitizen sepertinya yang hadir hari ini juga tidak hanya dari Telkom Universiti Pak Johan karena sepertinya banyak sekali dari pengelola perpustakaan dari luar Telkom Universiti juga atau mungkin dari luar Jawa Barat sepertinya ini ada juga Pak gitu ya ini ada yang sudah bertanya ini dari Pak Roni Don Bosko Manurung untuk mahasiswa bisa login ke Science Direct menggunakan user tell you bagaimana caranya ya Bapak Ibu begitu sudah dijawab juga oleh Mbak Lucy tapi mohon izin juga Pak Johan mungkin ini juga momentum kita ya di Open Library untuk menginformasikan sekali lagi bagaimana sebetulnya kita bisa mengakses Science Direct secara langsung ya Pak ya dari luar kampus Telkom Universiti ataupun dari kampus Telkom Universiti ya mungkin bisa dibantu kita akan share screen sebentar Bapak Ibu biar lebih ngeh lagi nih gitu ya karena mungkin Bapak Ibu juga dari tadi saya pengen banget langsung seperti Pak Johan nih langsung pengen apa tadi langsung klik-klik gitu ya kemana nih katanya munculnya berapa nih artikel jurnalnya ya Bapak Ibu boleh silahkan jadi sebetulnya My Love ini adalah extension dari browser biasanya Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan Chrome ya biasanya begitu nah ini Bapak Ibu bisa mengakses linknya ya Masa Brand ya yang di Instagram tadi juga bisa dilihat juga jadi ini Bapak Ibu sebetulnya ada proses instalasi extension pada browser Bapak Ibu terlebih dahulu nah ini prosesnya ketika Bapak Ibu sudah mendownload dan juga menginstal pada browser Bapak Ibu sekalian Bapak Ibu akan masuk ke page ini ya mungkin sebelumnya Masa Brand jadi kita sebelum masuk ke institutional ini nya sign in nya ada ya bisa kelihatan ya nah di page sebelumnya coba nah ini dia oke ketika akan login nanti nanti Bapak Ibu akan memilih institusinya begitu ya nanti Bapak Ibu tinggal memilih Universitas Telkom boleh gak apa-apa masuk ke yang tadi aja gak mau nah ini dia tadi select your institute nah disini karena kita di Telkom University kita masukkan Telkom coba silahkan jadi sebetulnya Bapak Ibu untuk Civitas Akademika Telkom University Bapak Ibu sebetulnya sudah kita bantu untuk terdaftar pada MyLoft nah yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah mengaktifasi ya karena sebetulnya apa namanya si password yang kita daftarkan itu tergenerate secara general jadi Bapak Ibu nanti ketika baru pertama kali masuk ke MyLoft ini sudah masuk ya Universitas Telkom kita continue nah ini karena kebetulan saya sudah verifikasi jadi sebetulnya sudah tinggal masuk tapi Bapak Ibu nanti disini itu prosesnya Bapak Ibu tinggal melakukan klik saja forgot password gitu ya nah di bawah ini ya nah jadi mungkin biar nanti Bapak Ibu mendapatkan link untuk merubah password yang akan dikirim melalui email yang terdaftar Bapak Ibu begitu ya nah emailnya menggunakan email institusi dalam hal ini saya menggunakan email ajengayuning at telkomuniversity.ac.id atau kalau mahasiswa biasanya di depannya adalah akun igrasiasnya at student dot telkomuniversity.ac.id nah untuk memastikan emailnya Bapak Ibu juga bisa melihat di profile igrasias Bapak Ibu ya ataupun juga telutizen begitu nah silahkan kita langsung ketikan passwordnya karena anggapannya kita sudah forgot password dan sudah merubah password ya ketika kita klik link yang sudah disampaikan melalui email Bapak Ibu nah kita akan sign in kita akan sign in lalu nanti disini tampilannya akan muncul nah ini sudah muncul ya ini Universitas Telkom kita masuk ya e-resources disini oke nah ini nanti akan muncul semua publisher dan juga apa namanya Bapak Ibu bisa langsung klik ya yang sudah dilanggan oleh Telkom University nah langsung ke bawah masuk brand kita akan coba langsung akses ke Science Direct ya nah ini dia kita langsung masuk ke Science Direct nanti langkah-langkah selanjutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Johan tadi ya Bapak Ibu nah disini di institutional disini nanti sedia terlihat brought to you by Telkom University berarti ini sedia terverified ya bahwa memang yang Bapak Ibu bisa akses konten-kontennya yang memang subscribe by Telkom University nah mungkin sampai disitu Bapak Ibu karena nanti prosesnya disini Bapak Ibu langsung explore dengan tips dan trik yang sudah disampaikan oleh Pak Johan tadi gitu ya mudah-mudahan cukup jelas Bapak Ibu dan juga bisa informasinya bisa dilihat juga di Instagram openlibrary.lu nah apakah sudah ada yang bertanya oke ini sudah ada yang bertanya juga Pak ini dari Pak Ibu Irami Kurnia Dewi isin bertanya apakah dalam Science Direct tersebut calon reviewer dapat mengetahui perrankingan jurnal bereputasi berdasarkan subjek atau kategori bidang jurnal terkait katanya Pak Johan demikian Pak silahkan Pak Johan oke Bu Ajeng terima kasih mungkin Bu Ajeng ini pertanyaannya berhubungan dengan pertanyaan selanjutnya Bu Ajeng oke siapa ini dari Mas Zaki ya Pak ya terkait jurnal related matrix begitu ya Pak ya oke baik saya langsung menjawab dua pertanyaan silahkan untuk pertanyaannya Bu Irani Kurnia Dewi ya bahwa di Science Direct ya itu kita tidak bisa melihat memang perenkingan dari jurnal ya tapi kita bisa melihat yang namanya side score dan impact factor nah itu pertanyaan dari Pak Zaki nih ya jurnal related matrix tapi cara sebenarnya Elsevier juga menyediakan ya satu aplikasi begitu satu website untuk kita bisa mengetahui perenkingan jurnal tersebut sekaligus memahami jurnal related matrix ini nah namanya skopus.com Bapak Ibu nah skopus.com ini sifatnya sebenarnya juga ada langganannya tapi kita membuka satu 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 fitur begitu ya yang sifatnya gratis untuk mencari perenkingan jurnal tersebut nah ini saya bisa tunjukkan secara cepat ya jadi Bapak Ibu untuk mengakses ini nanti silahkan buka saja skopus.com bentar saya share dulu oke nah nanti kalau Bapak Ibu sudah buka skopus.com nah ini tampilan yang kalau memang berbayarnya begitu tapi kalau yang gratis nanti tampilannya sedikit berbeda nah yang penting adalah Bapak Ibu klik yang sources ini sources ini gratis ya jadi nanti diklik oke nah lalu di sini skopus.com itu akan melampirkan akan menampilkan semua jurnal-jurnal terindeks skopus nah kalau Bapak Ibu ingin cari ranking jurnal caranya di sini dipilih dulu jurnalnya dicari dulu apakah bisa berdasarkan subjek area title publisher ESSN nah saya ambil contoh misalnya saya mau cari jurnal-jurnal bisnis yang peringkatnya saya mau cari peringkatnya begitu nanti silahkan enter subjek area di sini dicari dulu yang bisnis mana tadi ya yang bisnis misalnya ini bisnis management accounting nah mau yang spesifik juga bisa misalnya saya mau cari yang spesifik di bidang organisational behavior misalnya ini di klik lalu saya klik apply nah di sini akan muncul ada tadi 224 jurnal di bidang organisational behavior dan human resource management nah kalau kita lihat sekarang ya dari 224 jurnal ini ini sudah diurutkan sebenarnya berdasarkan ranking jurnalnya jadi kalau kita lihat di sini yang paling atas itu ini yang kedua ini ketiga ini dan seterusnya nah pemeringkatan ini adalah berdasarkan namanya side score nah kalau Bapak Ibu di sini mungkin kalau telutizen kurang familiar dengan ini tapi kalau Bapak Ibu dosen mungkin cukup tahu misalnya side score SGR nah itu formula-formula untuk menghitung peringkat jurnal kualitas jurnal kalau di sini kita urutkannya berdasarkan side score kalau Bapak Ibu mau cari berdasarkan SGR itu nanti di klik nah ini ada SGR di klik aja nah ini nanti kita bisa urutkan berdasarkan SGR nah nanti peringkatnya akan berubah ini sudah sesuai dengan SGR nah apa sih SGR side score buat telutizen ini agak panjang bisa jadi webinar sendiri tapi intinya adalah side score SGR itu sebenarnya nama formula kita tahu dari mana sih jurnal itu masuk ke Q1 ke Q2 3 dan 4 itu tergantung dari side score dan SGR semakin bagus angkanya dalam hal ini semakin besar begitu angkanya maka jurnal itu makin naik peringkatnya ketika jurnal makin naik peringkatnya maka jurnal itu akan masuk ke salah satu dari empat kategori di dalam Skopus Index Jurnal yang kita kenal sebagai Q1 2, 3, dan 4 nah 25% jurnal terbaik dari 1 sampai 25 dari total 100% jurnal itu akan masuk ke yang namanya Q1 kemudian 50 sampai berikutnya ke Q2 lalu lanjut lagi 3 dan 4 itu semuanya berdasarkan dari side score dan SGR ini jadi silakan nanti Bapak Ibu kalau mau mencari peringkat jurnal itu memang carinya di skopus.com nanti klik sources kemudian silakan nanti dilihat-lihat seperti ini kalau saya mau publikasi hanya di jurnal Q3 bisa atau tidak bisa nanti di sini di sebelah kiri ada first, second, third, and fourth quartile kalau ingin publikasinya hanya di jurnal Q3 nanti di klik yang third quartile kemudian apply nanti muncul di sini hanya jurnal-jurnal Q3 saja sama Q1 juga seperti itu bagaimana kalau saya target Q1 yang paling tinggi bisa atau tidak bisa nanti klik yang ini show only titles in top 10% ini hanya akan menunjukkan jurnal peringkat paling atas di subjek area-nya kita oke semoga cukup jelas kita memang berpindah tools karena toolsnya untuk Science Direct ini adalah sebagai research database sedangkan kalau skopus itu lebih ke analisa dari jurnal dan analisa trend dan lain sebagainya itu ada di skopus begitu Bu Ajan oke Pak Johan terima kasih banyak ini juga sebetulnya pertanyaannya dari Mazaki juga Pak terkait jurnal Q1 dan Q2 tadi sudah sempat dijelaskan juga ya Pak ya first quartile gitu ya Pak ya katanya ditanyakannya apakah yang dimaksud dengan jurnal Q1 dan Q2 karena mungkin kalau untuk mahasiswa Pak nah mungkin ini juga perlu apa namanya perlu dicelaskan kembali Pak sedikit gitu ya kenapa Q1 itu katanya lebih baik misalnya gitu ya silahkan Pak oke ya kalau kita lihat ya jurnal itu di skopus ya kita bagi jadi Q1 2, 3, dan 4 nah sebenarnya ini hanya semacam kategori ya kategori yang menunjukkan bahwa jurnal Q1 itu secara kualitas ya lebih baik dibandingkan 2, 3, dan 4 nah kualitasnya datang dari mana perhitungannya datang dari mana perhitungannya itu ada 3 formula yang kita pakai ya nah formulanya namanya side score kemudian formula berikutnya namanya SNIP dan formula berikutnya namanya SGR nah formula ini beda-beda ya seperti rumus matematikal ya gitu rumusnya beda-beda nah tapi berdasarkan 3 perhitungan ini maka jurnal dengan angka-angka tertentu itu akan kita masukkan ke dalam kategori tertentu ya misalnya jurnal katakanlah ada 100 jurnal di bidang marketing misalnya nah kita hitung 100 jurnal ini berdasarkan side score SGR dan SNIP ya kita hitung 100-100nya oke lalu setiap jurnal itu ketika kita sudah hitung akan mendapatkan nilai ya nilainya berapa begitu nah jurnal yang 25% teratas peringkat 1-25 itu akan masuk ke Q1 nah kemudian 26-50 akan masuk ke Q2 51-75 masuk ke Q3 dan lanjut lagi masuk ke Q4 nah hitung-hitungannya dari mana formulanya dari mana nanti kalau saya tunjukkan sakit kepala begitu ya tapi intinya formulanya ini cukup kompleks ya kecuali side score side score itu cukup mudah nah namun salah satu yang paling penting sebenarnya adalah jumlah citasi jadi yang paling utama dihitung ya adalah jumlah citasi yang didapatkan oleh jurnal tersebut semakin banyak jumlah citasinya maka semakin tinggi nanti peringkat jurnalnya kenapa jurnalnya bisa masuk ke Q1 itu kalau kita cek jurnal-jurnal Q1 itu biasa citasinya luar biasa banyak sekali yang mereka dapatkan dari seluruh dunia nah itu juga alasannya kenapa masuk ke Q1 Q2 itu lebih sulit karena ya pengelola jurnalnya harus lihat apakah artikel yang mau kita publikasikan ini punya potensi untuk disitasi karena mereka harus mempertahankan kualitas dari jurnalnya kalau sudah di atas biasanya jadinya semakin ketat begitu proses seleksinya semoga cukup jelas kalau mau memperdalam mengenai hal ini sepertinya kita perlu buat webinar selanjutnya dengan rekan-rekan perpustakaan spesifik tentang pengenalan terhadap jurnal partail menembus pas kuartal gitu ya Pak nanti kita bikin lagi begitu oke kita masih ada beberapa pertanyaan Pak Johan ini juga dari Pak Obi dan juga dari Ibu Niputun Ruita Pratamewijaya ini pertanyaannya mirip katanya terkait hal teknis jika akan submit artikel ke Science Direct ini juga dari Ibu Niputun Ruita ketika ingin submit paper ke Elsevier bagaimanakah prosesnya dan berapa lama proses reviewnya begitu ya silahkan Pak Johan untuk submit ke Science Direct atau ke Elsevier Bapak Ibu nanti seperti yang saya tunjukkan pilih dulu jurnalnya seperti tadi ya saya sudah tunjukkan bagaimana mencari jurnal pilih dulu jurnalnya yang mana nanti di page jurnal tersebut di halaman jurnal tersebut ada opsi untuk submit your article sudah ada linknya langsung di sana namun sebelum Bapak Ibu klik submit your article Bapak Ibu cari dulu yang Guide for Outers Guide for Outers ini penting karena akan menunjukkan sebenarnya semacam template yang perlu Bapak Ibu nanti sesuaikan dengan artikelnya nanti dari sana kalau sudah oke sudah sesuai dengan Guide for Outers baru Bapak Ibu klik submit your article kalau sudah submit nanti silakan ikuti saja prosesnya biasanya proses pada umumnya kita register kita buat nama kita upload dokumen kita proses pada umumnya untuk submit artikel tersebut kalau sudah nanti Bapak Ibu akan dapat notifikasi bahwa artikelnya sudah selesai disubmit silakan ditunggu untuk proses reviewnya menyambung pertanyaan berikutnya proses reviewnya berapa lama ini sangat-sangat tergantung dari jurnal yang dipilih semakin bagus kualitas jurnalnya semakin lama proses reviewnya ada biasanya jurnal Q1 yang bagus-bagus kadang-kadang proses reviewnya bisa sampai 8 bulan ada 1 tahun ada 2 tahun juga ada itu kalau yang bagus sekali begitu tapi kalau jurnalnya mungkin yang biasa katakanlah yang baru Q3 Q4 itu kadang-kadang tergantung ada yang hanya 1 bulan ada yang 3 bulan lama atau tidaknya memang kita tidak bisa menjamin juga karena tergantung kalau lagi banyak yang submit jadinya lebih lama karena editornya dan reviewernya harus baca dulu satu-satu kalau kita di posisi editor saya pernah ikut workshopnya editor jurnal Elsevier ini jurnal ternama di bidang engineering kemudian beliau bilang begini saya satu hari itu terima submission 500 jadi kalau bayangkan di mana saya bisa cari waktu untuk membaca 500 artikel pasti tetap dibaca tapi akibatnya mengantri nah itu alasan kenapa kemudian jadinya lama untuk proses reviewnya itu yang Bapak Ibu memang kita perlu bersabar kalau memang jurnalnya yang bagus-bagus pasti banyak yang memang mau dipublikasi oleh jurnal tersebut betul ya Pak ya tentunya juga saingannya berarti dari seluruh dunia betul ya Pak ya ya betul oke ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Johan ini dari Ibu Sita Deliana dari FKB Soal Pas Komunikasi Bisnis saya ingin menanyakan mengenai Science Direct Jurnal Finder untuk screening match-nya bagaimana ya Pak serta bagaimana akurasi hasil penilaiannya terima kasih silahkan Pak Johan ya Elsevier itu menyediakan yang namanya jurnalfinder.elsevier.com Bapak Ibu ya sebentar ya aku share dulu ini sebenarnya di luar dari Science Direct tapi ini sifatnya gratis juga nah kalau Science Direct tadi kan kita mencari jurnalnya lebih manual ya kita baca dulu begitu nah kita juga ada mesin pencari jurnal namanya Journal Finder Elsevier nah di jurnal Finder Elsevier ini ada syaratnya untuk bisa dipakai syaratnya adalah artikel penelitiannya sudah harus selesai dulu gitu ya kalau yang tadi kita bisa browsing-browsing dulu kita bisa window shopping dulu ya pilih-pilih jurnal nah kalau yang ini artikel penelitiannya sudah harus selesai dulu nah kalau sudah kalau sudah selesai nanti silahkan masukkan judulnya di sini ya paper title-nya paper abstract-nya pilih keywords-nya dan juga field of research-nya oke nah saya kasih contoh misalnya di sini sebenarnya ada sample ya saya ambil yang ini ya ini kebetulan bisnis nih marketing nih ya nah saya klik ini contoh saja jadi di sini sudah terisi ada paper title ada paper abstract ya keywords-nya sudah ada ya field of research-nya juga sudah ada nanti tinggal klik find journal nah nanti secara otomatis akan muncul apa ini secara apa dari jurnalnya ada 33 jurnal yang match paper ya paper yang tadi sudah disubmit gitu nah nanti dari sini kita bisa melihat ya misalnya jurnal yang pertama ini judulnya apa ya nah kemudian match score ini disesuaikan dengan aim dan scope dari jurnalnya apakah sesuai atau tidak ini sebenarnya agak rendah begininya nah tapi kita bisa cari-cari lagi yang lain mungkin ya ada juga nah kalau kita lihat di sini ya selain itu kita juga bisa melihat impact factor-nya ya side score-nya acceptance rate-nya berapa nah berapa lama sih waktu menunggu diterima atau ditolak nah di sini diberikan rata-rata waktu menunggu ya tapi sekali lagi ini rata-rata ya kurang lebihnya 9 minggu ya kemudian kalau sudah diterima nanti berapa lama sih saya menunggu untuk publikasi nah di sini diberikan rata-ratanya adalah 8 minggu ya nanti tergantung Bapak Ibu nanti tinggal pilih-pilih saja mau yang mana ya kalau misalnya oke nanti tinggal di klik ya bisa baca yang lebih jelasnya lagi di sini ya nah kalau kita lihat artikel ini yang tourism management ini gratis ya APC-nya tidak ada oke nah kalau misalnya oke nanti tinggal klik saja submit paper ya kemudian kalau sudah submit paper ya mengikuti proses pada umumnya begitu oke nah itu untuk jurnal finder Elsevier oke iya Pak sepertinya rekan-rekan telitizen juga sudah bertanya sangat proaktif ya Pak ya hari ini seru sekali diskusinya dari mahasiswa dan juga dari para dosen dan juga dari rekan-rekan pustakawan dari seluruh Indonesia sepertinya ada juga yang menggabung pada pagi hari ini begitu nah sepertinya ini juga sesi terakhir yang karena waktu juga terbatas karena mungkin teman-teman juga ada yang dari WIT ataupun dari WIT ya Pak ya takutnya juga karena ini hari Jumat begitu nah mungkin sebelum menutup Pak Johan ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Pak untuk rekan-rekan telitizen dan juga audiens yang hadir hari ini ya yang pasti terima kasih ya untuk rekan-rekan dari apa bukan cuma dari ini ya dari telu juga ya tapi ada beberapa juga dari luar terima kasih sekali sudah hadir dan semoga bermanfaat nah mungkin yang terakhir yang saya share adalah dari Elsevier kami menyediakan sertifikat jadi saya juga tahu ya bahwa dari telu juga menyediakan sertifikat tapi dari kami juga ada jadi silahkan nanti rekan-rekan telu untuk bisa download sertifikatnya disini nanti saya bisa share nah sebentar sebentar saya oke untuk klaim sertifikatnya nanti rekan-rekan silahkan klik pada silahkan menuju ke link berikut ini atau bisa juga scan QR code-nya nah nanti kalau rekan-rekan sudah masuk ke link ini ilcbit.ly garis miring ilctu21 nah ini huruf besar semua ya oke atau boleh juga scan QR code lalu setelahnya nanti Bapak Ibu perlu mengisi 5 atau 6 pertanyaan saja ya simple nah kemudian setelahnya akan dibawa ke halaman ini ya nah nanti di halaman ini akan ada judul dari webinar kita ya ini bukan test only ya tapi judul webinar kita kemudian masukkan workshop code ya kode workshopnya yang ini ya nanti mungkin rekan-rekan disini boleh screenshot begitu ya nah nanti masukkan workshop codenya ini oke nah kalau sudah nanti secara otomatis akan langsung di generate sertifikatnya begitu ya nah tapi kalau Bapak Ibu belum sign in ya atau belum register di science direct misalnya nah secara otomatis nanti kalau ini dimasukkan kodenya nah Bapak Ibu akan diminta untuk register dulu ya untuk sign in dulu ya jadi sekaligus nih ya kalau Bapak Ibu belum register science directnya bisa langsung ya sama akan terbuka halaman ini silahkan register kenapa harus register dulu karena ini perlu untuk langsung bisa download sertifikatnya gitu ya nah semoga cukup jelas ya Bapak Ibu semuanya bagaimana bisa untuk download sertifikat dari Elsevia oke seperti itu ya Bu Ajeng saya kembalikan lagi ke Bu Ajeng oke terima kasih banyak Pak Johan untuk sharing bersama Telkom University Open Library Teletizen dan juga audiens yang sudah hadir pada siang hari ini ya Pak mudah-mudahan kita terus termotivasi dan jadi semangat untuk meng-explore terus konten-konten dari Elsevier maupun juga dari Science Direct khususnya ya Pak baik terima kasih Teletizen yang juga proaktif sudah bertanya dan seperti yang disampaikan di awal akan ada hadiah menarik bagi 5 penanya terpilih yang akan mendapatkan saldo link aja masing-masing 50 ribu rupiah ya yang pertama ada Pak Roni Don Bosco ini seperti saya harus salam hormat kepada Pak Roni Pak rekan saya juga ini seperti ya demikian halo Pak Roni sehat ya Pak terima kasih Ibu terima kasih banyak Pak Roni sudah bertanya juga lalu Ibu Irani Korniadewi lalu M. Zakir Rahmat lalu Ibu Nipoto Nurwita dan yang terakhir ada Ibu Sita Deliana Firmiali Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan saldo link aja 50 ribu bisa dikonversi menjadi pulsa tenang aja ya bisa konfirmasi Bapak Ibu melalui WhatsApp Open Library nomornya adalah 0812 8000 0110 jangan khawatir nomor WhatsAppnya ada pada bio Instagram openlibrary.tel.u dan rasanya kita sudah bersiap dari pagi di hari Jumat sudah menyalakan kamera kita akan foto bersama terlebih dahulu Pak Johan mohon izin bagi telitizen rekan-rekan Bapak Ibu juga silahkan mengaktifkan kamera dari berbagai lokasi ya terlihat sepertinya luar biasa yang akan di-capture oleh Panitia juga ya oke mohon bersiap Bapak Ibu oke sambil Panitia meng-capture tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kolaborasi hari ini bersama LCPR Pak Johan juga Ibu Irma Ibu Rika Ibu Oktri rekan-rekan Open Library dan tentunya silahkan telitizen yang ada di Zoom nanti ya untuk mengisi form feedback setelah ini akan di-share juga oleh Panitia di kolom chat terutama untuk mahasiswa juga ya sebagai bukti kehadiran pada hari ini dan tentunya memberikan masukan untuk acara Open Library selanjutnya ya nah lalu juga telitizen silahkan manfaatkan fasilitas dan layanan di Open Library yang dapat diakses melalui website openlibrary.com university.ac.id maupun melalui instagram at openlibrary.lu ataupun juga nomor as a librarian begitu ya oke sudah selesai ya Mas Sobran ya oke silahkan Mas Sobran untuk di-share link feedbacknya nah ini dia Bapak Ibu tadi sudah mendapatkan sertifikat dari Elsevier bagi mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang akan mendapatkan sertifikat dari Telkom University juga dan tentunya memberikan masukan itu yang paling kami tunggu karena disitu ada kesan saran nanti juga Bapak Ibu bisa disampaikan atau workshop selanjutnya kira-kira terkait apa sih Bapak Ibu yang ingin diikuti begitu ya atau diselenggarikan oleh Telkom University Open Library link feedback ini akan aktif menerima respon hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat jadi silahkan uangkan waktu kurang dari 5 menit aja untuk memberi masukkan melalui form feedback yang tercantum pada layar ataupun saya di-share oleh Panisia melalui kolom chat baik di akhir acara saya ini mengatakan juga terima kasih sudah hadir dalam acara Science Direct Articles and Journals choosing the right one for your research hari ini senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan telepizan dan terima kasih Pak Johan sekali lagi dan rekan-rekan Open Library atas kolaborasinya hari ini sampai jumpa di acara Telkom University Open Library dan juga LCVR selanjutnya Stay Safe Tetap Disiplin menjalankan 5M Bapak Ibu Stay Healthy and Stay Happy Happy Friday Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Bapak Ibu Terima kasih Pak Johan Terima kasih Pak 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 Terima kasih Pak